berarti layak melu-ong-ong-ong bodoh terorisi nah waktu masih di garis keras seperti itu berapa orang yang masih garis keras apa orang jawab beneran nge-nge-nge ikut berarti kan ikut di dalam teroris itu toh iya hadih ya bashir ya bimbi nabi Allah khairul khulki khairul khulki jami'an lahu ala manasibi wal maru'ati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat semuanya hari rahmat Allah semoga Allah senatakan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjang dan tidak akan berhujung di dunia hingga akhirat insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin dibah naungan aras Allah ustadz para nabi ustadz para orang-orang yang Allah kasih Allah sayangi Allah cinta insyaallah dibah naungan aras Allah pulak dimana tidak ada naungan selain daripada naungannya insyaallah amin aminallah amin kamu simin pada kesempatan siang hari ini saya akan masuk ke video dimana videonya menyaksakan tentang bagaimana saya buddh Ibrahim kamu simin berdebat ya yang pada akhirnya kembali ke dirinya sendiri ketika fitnah itu dilontarkan dari lesan bodohnya seperti biasa ya jika pernah sudah terdesak kalah dalam berdebat dia pasti akan mengeluarkan lawan debatnya itulah perilaku kaum kafir yang dimana mereka selalu saja merasa dirinya pintar ya namun sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tengah menunjukkan kebodohannya atas segala fitahannya kan begitu jadi bikin kita tertawa ke Pak Indonesia Oke demikian ngabung simin videonya halo 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 hai 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 lo Ya, tapi kabarnya Pak, kabarnya gimana? Nggak, saya Pak, kabaripun saya Ya, bagus Ini Abi mau tanya ini Berkenaan itu yang Abi usulkan 300 ayat Untuk dihapus itu kan kalau Abi menganggap itu Apa itu? Pemicu teroris, gitu ya Oke Apa gimana? Ini, waktu ini saya juga melihat Atau menonton di Youtube temannya Abi waktu Di Solo atau di masih pendidikan Sebelum Nah, waktu di Solo Atau di pondok pesantin apa itu? Ya Ini gini, Bi 300 ayat itu kan menurut pemahaman aku yang saya terima Itu kan oleh Abi digunakan untuk mendoktrin Di, kalau nggak salah di Dauri Tauket atau di Di mana Abi mengajarkan waktu itu, tau Ya Jadi guru, Bu Nah, gini, Bi Abi mengajarkan seperti itu Apa memang dari Abi sendiri Atau mungkin dari teman Abi Atau mungkin dari pendahulu Abi, gitu loh Ya Yang ditanyakan Ya, yang 300 ayat itu, yang teroris itu Yang menyebabkan teroris itu Yang sama Abi di, apa Raja Salman itu sudah merevisi 2.500 ayat Nah, saya baru 300 Saya ambil Saya ambil inti-inti dari ayat itu Dan saya sudah jelaskan ayat-ayat itu Pasti tidak benar, Mas We, seorang benar itu Wah, kok mati ini Wah, ini apa Gini, Bi Kalau kami buka di Google Ya, saya googling Apa betul dari Arab itu Apa menghapus ayat Quran itu Ternyata Oh, rasanya ini, rasanya Saya ibu aku ngomong itu Laksanya 300 Ini, saya takkan Nah, kalau ayatnya benar, Bi Tapi itu kan untuk memahami Perlu dilihat dari ayat berapa Itu karena situasi perang, ya benar Lah, saya ini kok diikuti oleh teroris baliku Itu ayatnya Gini, Bi Waktu aku Eh, gak usah ngomong Ini ayatnya Ini sudah 1.500 tahun Umur kamu berapa Umur saya ini berapa Saya bisa membaca Dan kita bisa membaca Bisa membaca Sejarah yang terjadi Itu bom baliku Tiye Ini turun kamu Kau itu benar Ayatnya sekondi Aturannya sekondi Itu ayatnya Allah Waktu Abi mengajarkan Kan juga mengajarkan Ayat itu kepada Santri-santri Abi Ya, saya ajarin Nah Sewaktu Abi Berarti kan Ikut di dalam teroris itu Berarti Nah, waktu masih di garis keras seperti itu Berapa orang yang Garis keras Orang kalau ayat itu Yang setuju akan melakukan Yang tidak setuju Akan Tidak melakukan Nolong, Mas Gini, Pak Pak Abi Yang namanya Muslim Semua ayat Semua ayat Quran itu Diimani dan disetujui Nah Masalahnya Berarti Koyiki Ora Waras Nah Nah, sekarang saya tes Saya tes ya Saya tes kamu Kalau ada laki-laki Umur 53 tahun Kawin dengan perempuan Umur 6 tahun Kamu hormat gak Dengan laki-laki itu Jawab Kalau kejadian zaman sekarang ini Saya tentu gak hormat Nah Seh Puji Semarang itu Istrinya umur 12 tahun Kemudian dia masuk penjara 6 tahun Nah, terus Karena ada sejarahnya Ono sejarah Eh Ya Terus Nah Ngonoiku Pemimpin apa orang Nah, gini Gini, Bi Kalau saya Eh Kamu ini gak waras Sorry Sekarang saya tendang Kamu keluar Tendang kamu keluar Gak waras Itu si Telur setan Nggi Ngomong takon Waras Opora Melu Ayat Koyong Ngene Opora Tapi kan Abi Ngebutin ini Ya Itu anggap Adi gangguan jiwa Itu tanya Abi Udah stress Alhamdulillah Alhamdulillah Ngebutangannya begini Di TikTok Ngebutin ini Abi mau ngapain di Amerika sendiri Di sana Anak-anak keluarga di sini Sebagai pemulung Sampah Berakhir sudah Impian cinta Tinggallah Mimpi yang indah Mimpi yang indah Tak jadinya Tak terkikis Ombak Menerba Mimpi yang indah Tawan NKRI Mau menghina Pancasila Mau menggantinya Dengan Undang-Undang Abad ke-7 Opok Mau apa Ini negara Kalau begitu Saya lagi berbicara Tentang keadilan Saya mau berbicara Tentang Bagaimana Supaya Orang-orang ini Semuanya Itu Seifudin Ibrahim Anunya Susah bangkit Orang Kristen Sudrun semua Poplak Sudah sudrun Poplak otaknya Orang Kristen Itu Semua Membinglan Dan membagongkan Soheh Ia aja Ia Demikian tadi Jadi Pihal Membahas Pihal Masalah teroris Berarti Si Udin Pernah Mengajarkan Orang teroris Terus Setelah Semuanya Teruraikan Lalu Terjepit Mengenai dirinya Sendiri Lalu Pasti Bertanya Tentang Bagaimana Apakah Hormat Dengan ini Dengan itu Tidak ada Kapok-kapoknya Padahal Jelas Apa yang Dia buat Itu Hanya Menampar Muka Mereka Mereka Sendiri Yang Sesungguhnya Mereka Orang-orang Bodoh Seperti Yang Pernah Saya Uraikan Bahasanya Ketika Mereka Menghina Nabi Dengan Menikah Anak Kecil Katanya Namun Demikian Pun Ketika Tuhan Mereka Menghamili Maria Itu Berusia Ketika Maria Itu Berusia Sebelas Tahun Dan Itu Jelas Dan Ada Link Yang Dapat Kita Baca Artikelnya Ada Namun Mereka Orang-orang Yang Tidak Punya Rasa Malu Tidak Punya Rasa Apa Namanya Tidak Punya Rasa Intinya Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Berhuka Tembok Melontarkan Segala Sesuatu Tuduhan Tuduhan Namun Mereka Sendiri Tidak Membaca Retratur Retratur Buku-buku Yang Ada Di Dalam Kekristianan Itu Sendiri Yang Dimana Mereka Ini Mengimani Dari Segala Sesuatu Apa Yang Ada Di Dalam Kristian Nah Ketika Mereka Ditunjukkan Bagaimana Retratur Yang Ada Di Dalam Buku-buku Kristian Tentang Bagaimana Silsila Silsila Jesus Itu Bagaimana Tentang Bagaimana Apa Perjalanan Hidup Jesus Dan Keluarganya Mereka Ya Begitu Marah Gitu Ya Bahkan Kalau Kita Tengok Dari Silsila Jesus Yang Menjadi Sembahan Mereka Ini Dari Matthew 1 2 3 Matthew 1 Ayat 1 Dari Sampai 3 Itu Jelas Disana Bahasanya Jesus Itu Nenek Moyangnya Pezina Jadi Jesus Itu Keturunan Para Pezina Namun Mereka Tidak Pernah Membahas Itu Dan Mungkin Mereka Tidak Tahu Mereka Tidak Tahu Karena Ketika Dulu Saya berdebat Ketika Mereka Mengolah Umat Islam Dengan Baginda Nabi Muhammad Ini Bukun Begini Bukun Begitu Saya Tunjukkan Sila Jesus Itu Sampai Ke Daud Mereka Marah Padahal Itu Jelas Tertulis Tertulis Dengan Runutan Runutan Siapa Nenek Moyang Jesus Itu Dari Daud Dari Ibunya Sampai Ke Nenek Moyang Dari Daud Sampai Ke Daud Silsilanya Itu Bahasanya Jesus Itu Keturunan Para Besina Karena Ketika Tamar Itu Ya Bersundal Sundal Itu Keluar Nenek Moyang Jesus Sesembahan Mereka Oke Demikian Saya Sampaikan Saya Dibut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Subhanallah